Atau penjeren-penjeren yang main musik Ekspresinya Belum dicoba kali Belum telat loh Kalau mau beli band Halo, ketemu lagi dengan saya Kepala Sukomojo Sore ini kami bertamu di studio Salah satu orang kreatif di Jogja Asik Mas Farid Stefi Lengkapnya Sirin ya Sirin Farid Stefi Itu komposisi namanya agak nyeneh Sebagai orang Gunung Kitul Gunung Kitul kan? Nama lengkapku di KTP sebenarnya Farid Stefi Asta Farid Stefi Asta Asta itu nama bapak saya Sejak 2 atau 3 tahun yang lalu Saya minta izin untuk menanggarkan nama Asta Minta izin ke yang ngelasin nama Karena aku Tak lereni Seik ya nama Asta nya Tapi saya mau pakai nama Sirin Nah sekarang jadi Sirin Farid Stefi Tapi KTP nya masih Farid Stefi Asta Oke Nah Sirin itu bapaknya dia Bahasa ya Kakek Cukup aneh Karena aku kemarin barusan nulis juga sedikit Dipaksa hukum untuk menulis Mengingat nama Mengingat nama Koncok-koncok WSD Teman-teman WSD Itu namanya Maggio Suparno Hindahati Suprihatini Dan nama aku Baris Stefi Cukup aneh Dan itu sebenarnya juga akhirnya Kemarin terjawab Kenapa? Mbah Putri saya Menganjurkan Nama cucu-cucunya Itu tidak seperti Nama-nama Orang bayangan Dipenuhi itu Itu sebagai cara Mbah Putri untuk Melanggungkan Misi dia untuk Menyudahi Luka lama Nah Itu dia Jadi namanya Farid Stefi Waktu itu Diperestasikan oleh bapak ibu saya Dan Mbah Putri Farid Stefi Aneh Koncokko Marcio Suparno Farid Stefi Nama sebagai strategi Untuk Apa itu? Survive Atau strategi untuk Terlupa dari masa lalu Atau selamat Menyelamatkan Menyelamatkan Saya kurang paham Saya Sampai hari ini Mbah Putri sudah meningkat Dan tidak sempat Naluruh banyak Tetang ini Tapi ada Penggalan cerita itu Yang kemudian Saya paham Bahwa Oh ini ada Peran serta Mbah Putri Dan Apa yang dilakukan Mbah Putri itu Sebenarnya Itu Sebagian kecil Dari sederet Laku dia Untuk Menyelamatkan keluarga Dan Ada apa dengan Apa ya Keputusan untuk Menempelkan Nama Sirin Atau Almarhum Almarhum dalam tanda kutip Kayaknya ini ya Belum tahu Belum tahu kan Almarhum Nama Nama kakek lah Bisa dibilang Almarhum lah Kita belum tahu ya Meninggalkan hilang itu satu hal Berbeda Berbeda Karena gini Ada Adik teman saya Yang hilang Di 98 Dia tidak mau Kakaknya itu Dibilang Almarhum Oke Nah Jadi ya Karena belum tahu Sebetulnya Apakah kakaknya meninggal dunia Atau Tidak Jadi supaya Kita hormatilah Eksistensinya Jadi kita Anggap Belum Almarhum lah Kita gak tahu Ya Pun Dalam pemahaman Saya dan bapak saya Yang lebih spesifik Dua orang yang Memang Di antara Anggota keluarga yang lain Yang kemudian Memang meniapkan diri Dengan sadar Untuk Mencari Mencari Sosok Yang terindukan itu Anami Wasiren Panggilannya Siren Itu Yang kagum dari bapak Beliau Hilang Tahun 65 Terus Kalau misalnya Dengan logika Sederhana Ya mungkin Waktu itu umur berapa Sekarang sudah sepuh banget Kalau masih hidup Itu satu Satu spekulasi Oke Spekulasi yang lain Dia bisa jajah ternyata Tinggal di Kuba hari ini Kok cerutu Sudah sangat Lentai Atau dia sekarang Jadi Bos prostitusi Di Jakarta Mungkin Spekulasinya Bisa bermacam-macam Nah Spekulasi-spekulasi Itu kemudian Membawa kita Pada pencarian Sebenarnya Pasti yang terjadi Ya karena Beliau hilang Tahun 65 Dalam situasi Kisroh Politik Hari itu Dan saya sudah Sudah paham semuanya Terus Bapak saya Kebetulan waktu itu Masih berumur 4 tahun Dia punya kakak Kakaknya Waktu itu Kalau gak salah Umur 10 atau 15 tahun Kakaknya Bapak saya sudah meninggal Terus Bapak itu Bapak saya namanya Astopuaso Itu Ternyata sudah Melakukan Usaha untuk Mencari Ceritanya Tapi Mungkin Tidak banyak yang dirapatkan Lalu Saya ingat setelah Masa kuliah Saya selesai Saya kuliah diisi Jogsokarta Mulai tahun 2000 Sampai 2007 Sui Setelah lulus Saya mungkin Oleh bapak saya Dianggap Sudah Sudah Memuktikan Bahwa dia Mampu Mengumat tanggung jawab Untuk belajar Gitu kan Karena saya dibiayain Mulianya Oleh bapak Terus Kayak itu Saya Kemudian Sudah kerja Sudah Kok sendiri Sudah Tuku Ompen Terus Mungkin Bapak sudah Yakin Anak gue Seseb Bebas Terjadi Deku Sudah Balik Terus Saya mulai Diajak Bicara tentang Figur ini Yang sebelumnya Selalu Selalu Jadi Hal Yang Selalu Jadi Cerita Yang disembunyikan Entah Kenapa Karena pertanyaan Itu Sebenarnya Muncul Sejak Masa Keselesai Saya Dirawat oleh Mbah Putri Yang tadi Saya bilang Kemudian Bersama Mbah Kakung Yang Saya Yang kemudian Keluarga itu Meminta saya Memanggil mereka Pakde dan Budih Bukan Simbah Kau Mbah Putri Pertanyaannya Kenapa Harus Manggil Pakde Karena Ini bukan Simbah Yang sebenarnya Simbah Sudah meninggal Kalau meninggal Makamnya Dimana Makamnya Ada Makamnya Ada Di Salah satu Busun Di desa saya Terus Ketika Tanggalnya Itu Bukan Tanggal Meninggal Tapi Tanggal Dibuat Nyanisan Oke Pertanyaannya Kenapa Ini tanggal Seperti ini Nah Pertanyaan-pertanyaan Itu kan Apa yang Membuat saya Penasaran Selalu Mendapatkan Jawapan Yang Berbelit-belit Atau Tidak Gampang Atau Cenderung Ada Sesuatu Yang disebutkan Nah Itu menjadi Jelas Ketika Bapak saya Tadi Pas Saya Lulus Itu Ngajak Berhentang Kakakmu Nama Siren Itu Hilang Jauh 65 Sebagai mahasiswa seni Yang Tentu Tidak Tidak Terlepas Dari Diskusi Isma Isma Dan Wacana Kanan Kiri Dan Sekali suatunya Terus kemudian Aku langsung Kira Oke 65 Yang itu Bukan Cerita Yang itu Iya Bapak saya Menjawab Seperti itu Nah Sejak saat itu Kemudian Bapak Seakan-akan Menugaskan Saya Kemajukan Itu Melanjutkan Mencari Ceritanya Oke Terus Secara spesifik Sebenarnya Mencari Kuburnya Kalau Misalnya Spekulasi Utamanya Beliau sudah Meninggal Karena Dari Cerita Cerita Lain 65 Ya Banyak Yang harus Terpaksa Dihilangkan Nyawanya Itu Setidaknya Itu Opsi Opsi Cerita Yang Cukup Dekat Kemudian Kita Bayangkan Ya sudah Waktu itu Kemudian Oke Mencari Kubur Dengan Tujuan Supaya Kita Bisa Siarah Anak kami Jowo Nyekar Itu Berkara penting Nyekar Itu Bagian Dari Laku Kebudayaan Kami Sebagai Keluarga Jawa Itu Penting Sangat Jadi Harus Nyekar Kemana Sesimpel Itu Sebenarnya Itu Saya Jalami Pencarian Itu Mulai Dari Tahun Itu Mungkin 2008 2009 Sampai Panjang Banget Dan Tidak Dapat Tawa Karena Setiap Kali Interview Bersama Anggota Keluarga Tidak Dapat Cerita Ngapain Ngapain Ngomong Itu Terus Akhirnya Saya mulai Dapat Informasi Dari Malah Ring Luar Keluarga Jadi Teman-teman Beliau Yang Masih Ingat Masih Ada Masih Ada Teman-teman Beliau Itu pun Saya Tidak 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 Secara Frontal Mau Soan Diskusi Tentang Mbak Saya Yaudah Soan Di selip-selipin Konteks Tentang Sirin Akhirnya Datanya Mulai Terpimpul Kemudian Saya Kecapean Karena Hidup Membuat Hidup Saya Kemudian Berkembang Ngurusi Pen Ngurusi Studio Design Ngurusi Seni Rupa Akhirnya Berkeluarga Punya Anak Dan Itu Kemudian Agak Terpinggirkan Misi Itu Nah Baru Setelah Pandemi Kemarin Belong Ngorong Rampung Studio Ngeremet Tiara Total Terus Satunya Yang bisa Saya Kerjakan Masuk Kembali Studio Seni Rupa Nah Wayah-wayah Itu Pandemi Awal Terus Kemudian Berkarya Lagi Saya Teringat Lagi Teringat Lagi Tugas Yang Itu Mulai Dari Situ Kemudian Ternyata Dapat Berapa Tunjuk Lewat Teman-teman Diskusi-diskusi Terus Kemudian Data-data Baru Nah Akhirnya Saya Bisa Apa ya Kalimatnya ya Setidaknya Saya 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 meyakini Saya ketemu Dengan satu tempat Yang saya kini Kemudian menjadi Tempat terakhir Kayak saya Oke Itu Di Gunung Gidul Bukan Jumlang Betul Tapi Bukan Jumlang Jadi Satu area Di Jumlang Itu Ada satu Spot Lagi Namanya Luang Grupuk Oke Saya Sampai Situ Pertama Kalinya Dan Saya Meyakini Tanpa Tanpa Ada data Yang bisa Saya Pakai Untuk Memuktikan Tidak empirik Sama sekali Bahkan ada Data mimpi Ada data Logika Data dari Banyak data lain Yang punya teman-teman Misalnya Ada Ada kawan Yang Gilaan kakeknya Juga Lokasinya Lokasi kakeknya Di Jaya Karta Kemudian Pakai data Dibuktikan bahwa Kawan kakek saya Kemudian Penghabisannya Di tempat itu Selanjutnya Kalau Yang Jogja Ajar ke Onosari Masak Bahku Dadaan yang ambar rowoh Atau Dadaan yang Rowoh Jompor Ya sudah Saya fokus Ketemu tempat itu Dan Saya meyakini Disitulah tempatnya Terakhir Terakhir Oke Kemudian Saya prestasi Kan ini tugas kan Sebenarnya kan Tugas dari Bapak Saya Sampaikan ke Bapak Bapak diajak ke situ Bapak juga meyakini Nah Baru dari situ Karena Sekali lagi Datanya Sangat sedikit Baru dari situ Akhirnya Satu hal Sampai Setidaknya Membawa keledaan Di kami Sekarang Jadi Punya tempat Nyekar Nah Ceritanya Tentang Belingnya Siren Tentang Kiprahnya dia Masa hidup Itu Baru dimulai Setelah itu Apa Apa informasi Termutahir yang Didapat Dari Simbah Siren ini Ada satu figur Penting Di keluarga kami Yang sebenarnya Pegang banyak cerita Mbak Siren Namanya Mas Sunyoto Mas Sunyoto itu Pada tahun 65 Dia pelajar SMA Ganesha Di Pakualama Kelas 3 Dia di Pulau Burukan Selama 10 tahun Dia Ternyata Kemudian pada Masa Aktifnya Mbak saya Kemudian Dikadr Dikadr oleh Mbak saya Untuk Apa ya Untuk paham Tentang konteks Kerja organisasi Yang di kerjakan Mbak Simbah Mbak Sunyoto Begak banyak cerita Tapi Tidak pernah Mau cerita Sama sekali Pada saya Jadi saya tahu Mbak Sunyoto di Pulau Buru Ini menurut saya Profil kunci Tapi Mbak Sunyoto selalu bilang Aku harap cerita Sengen lain-lain Selalu Berulang-ulang Nah setelah Momentum Grupuk Terus saya Sewankan ke Mbak Sunyoto Mbak Sunyoto Lagu Ku Menututi Cerita Mbak Siren Itu sampai Ke titik ini Mbak Sunyoto Kemudian saya ajak Kesitu Terus kemudian Lop Bebar gitu ya Lago Terus mulailah Bercerita banyak Akhirnya bercerita Bercerita Jabatan dia Di organisasi Perusahaan dia Details Every details Dari Mbak Siren Kemudian baru saya dapat Setelah itu Awalnya dia cerita Mbak Mu Ketua CC Liki Gitu Ya pantas Gitu kan Pasti maksudnya Tapol A gitu kan CC itu Sentral Komite Sentral Komite Terus kemudian di CBT CBT itu Tingkat kebupatnya Dia Saya lupa istilahnya Tapi pokoknya dia Yang Dimimbar Dan berorasi Dalam rapat-rapat Pesepeda Sepedanya Merknya Batavus Di desa Di desa Perannya sebagai Cari Sekretaris Oke Sekretaris desa Terus menjabat Sebagai Kepala Agraria Kemenggitur Mulai tahun 62 Sampai 65 Sampai akhir Akhir Masanya Sebelumnya Dia di Kepatian Yogyakarta Di Agraria Beliau jadi korban Di tahun 65 Itu Atau tahun 66 65 Tapi saya belum yakin Maka Oktober Dan November Saya sedang Sedang Menulis Karena ada momentum Di Oktober awal Oktober tengah Menurut kesaksian Maksudnya Oktober awal Oktober tengah Itu Rumah kakek Dan nenek Itu Didatang Sebatalion Terus kombi Saya gak tau ya Untuk nyari Simbah Berhari-hari Tapi tidak Tidak bertukung Simbah Karena Mbah saya Cabut Take out Karena tau mungkin Mungkin ada informasi Yang lebih Lebih cepat Dia dapat Dia cabut Terus ketika situasi Jadi lumayan tenang Dia kembali Nah setelah dia pulang Dia dapat panggilan Dari kantor Jadi itu Kantor terakhirnya Simbah saya Tahun Waktu itu ada Ada tahanan Sementara bedeng-bedeng Mbak Sunya dibawain Pakaian Makanan Ransum Dan Kebutuhan Yang mungkin Masih dibutuhkan Tapi tidak ketemu Lalu Karena tidak ketemu Mbak Sunya Balik lagi ke rumah Terus Itu kali terakhir Dia Di gunung itu Terus kemudian Mbak Sunya Balik ke Jogja Untuk mengambil ijazah Ijazah Kelulusannya Dia di SMA Kandesha Nah ternyata Sampai Jogja Guru-gurunya Sudah diambil juga Guru-gurunya Masih yang di SMA Kandesha Karena Mbak Sunya Ternyata juga Tercidup Karena Nah Belum Detail bagian itunya Tapi kalau tidak salah Mbak Sunya Kemudian aktif Di Semacam apa ya Latihan Baris-baris Pelajar Untuk programnya Soekarno Trikoral Nah dia keambil Nah dia masuk Wirogunan Di Wirogunan Itu dia mendapati Satu rombongan Dari Gunung Gidul Ya Berbelas orang Dan hanya satu orang Karena semuanya Maksudnya Kenal gitu ya Tapi hanya satu orang Yang tidak ada Itu Mbak Sirin Nah itu di Oktober Atau November Belum dipastikan Ya Karena Kenapa saya tanya 65 atau 66 Karena Jogja itu Ini seingat saya ya Jogja itu termasuk Salah satu daerah yang Sulit untuk Ditumpas Dia butuh waktu Jadi Saya dulu punya guru Guru bahasa Inggris Waktu SMP Beliau keluar dari Musa Kembangan Seorang tentara Oke Dulu tugas di Jogja Dia banyak cerita Soal itu Jadi Jogja itu Ketika Terjadi GGR politik itu Termasuk daerah yang Sulit untuk Ditaklukkan Karena Apa ya Ya memang Partai Komunis Di Jogja itu kuat Basis Ya Salah satu basisnya Termasuk Tentara-tentaranya Iya Sehingga Tentara yang Dari Semarang Yang mau dipakai Untuk menyerbu Di Jogja itu Bahkan sempat Diadang Dan saya Pernah baca Saya kebetulan Dulu tuh Cuman ya Agak lupa Kalau sekarang Saya agak lama Meneliti soal 65 itu Di Jogja Sama Sarikat Oke Itu bahkan CGMI Segala itu Masih sempat Demonstrasi Di Jogja Jadi semacam Pasca gestop Iya Pasca gestop Sehingga Menurutku Mungkin Tidak Di tahun Di Oktober Karena itu Belum Di Belum Ditaklukkan Jogja Oke Tentaranya kuat Terus kemudian Apa Ininya juga Apa ya Kekuatan partainya Juga masih Penuh Saya jadi ingat Satu Bagian Bukunya Mas Desa Pagi Dia sebagai CGMI juga Pak Tejo Pak Tejo itu Satu penjara Almarhum ya Sekarang Almarhum Itu satu penjara Di Nusakambangan Dengan Guru saya Jadi Saya waktu SMP Petangga saya itu Ada orang yang Dicap Oke Gitu lah ya Tapi orangnya pinter Muasai bahasa Inggris Bahasa Jepang Bahasa Belanda Saya termasuk Orang yang Entah kenapa Bapakku Mungkin karena Pengen anaknya Pinter Dia jadi Agak gak peduli Karena di kampung ya Gak ada kursus Bahasa Inggris Jadi Karena orang ini Pintar ya Saya kemudian Diminta untuk Belajar Bahasa Inggris Di situ Oke Itu sejak Kelas 1 SMP Nah Tapi yang saya dapat Bukan hanya Pelajaran Bahasa Inggris Di situ Ada banyak sekali Buku Dan itu Kali pertama Saya tahu Ada majalah Namanya Tempo Ada sastrawan Namanya Ahmad Tohari Romo Mangun Luar biasa Jadi saya Belajar Membaca Yang Agak tertib Di situ Wah ini Karena saya Sebenarnya Terputus Apa ya Kemudian Tidak akrab Dengan buku Karena era itu Juga Seharusnya Sebagai cucu Seorang Ketua CC Gitu Keluarga saya Pasti akrab Dengan buku Ya Pasti Pasti Karena disurusi Pengetahuan Dan Indologi Waktu itu kan Lewat buku Bukan ya Dan itu juga Baru tahu Ini Kembali lagi Ke bagaimana Mbak Putri Saya kemudian Melakukan Tindakan-tindakan Proteksi Pada keluarga Mbak Putri itu Pada masa Mbak Sirin Dicari Yang Tadi militer Datang Di rumah Itu Dengan sengaja Dan sadar Betul Akan Geratnya Itu membakar Semua dokumen Dan buku Yang dimiliki Oleh Mbak Sirin Termasuk juga Beberapa Pakaian Dan Semua Artifak Yang Merelasikan Keluarga Dengan Mbak Sirin Bagi Keluarga Rasanya Ada Kesakitan Kenapa Figur Kakek Kemudian Dihilangkan Sampai Artifak Tapi Disilain Pelan-pelan Kemudian Kami paham Bahwa Ya ini Caranya Mbak Putri Untuk Melindungi Keluarga Ini Dan melindungi Orang sekampung Bahkan Nah Buku-buku Itu Kemudian Buku-buku Yang dibakar Itu Menurut saya Jadi Simbol Yang Atau Jadi kode Yang menarik Karena Sejak itu Keluarga Saya Tidak Terima kasih Sama Sekal Saya Ada Beberapa Buku Di Studio Tapi Saya Nggak Baca Tidak Menyalahkan Secaranya Buat saya Tidak bisa Saya Tidak Bisa Saya Hirokan Fakta Itu Saya Tidak punya Dokumen Apapun Tapi Kamu Waktu Kecil Itu Ada Nggak Stigma Stigma Tertentu Yang Justru Bertolak Belakang Dari Apa Yang Kamu Dapatkan Sekarang Kalau Dulu Misalnya Kenapa Aku Takut Sekali Datang Ketempat Guru Saya Ini Karena Saya Sering Kalau Lagi Habis Nonton Wayang Gitu Ini Orangnya Kan Sangat Menjaga Fisiknya Beliau Keluar Dari Nusa Kambangan Itu Umur 50an Dan Untuk Menjaga Staminanya Itu Rajin Pari Pagi Kalau Selesai Zaman Kecil Itu Kan Yang Namanya Wayang Atau Ketopla Itu Kan Selesai Mau Menjelang Subuh Jadi Saya Kadang Teman Teman Itu Kadang Meneriaki Beliau Ini Dengan Sebutan Ya itulah PKI PKI Dan Tiba-tiba Saya harus Datang Ke Rumahnya Itu Walaupun Kemudian Kami Jadi Sahabat Yang Baik Jadi Sahabat Yang Baik Saya Banyak Berguru Dengan Beliau Dan Kemudian Setelah Reformasi Baru Banyak Cerita Yang Diungkapkan Gitu Ya Tapi Saya Merasa Ada Perasaan Ngeri Sekali Dulu Membayangkan Bagaimana Kehidupan Beliau Ini Di situasi Masyarakat Yang Dipersepusi Terus Menerus Bahkan Dengan Anak-anak Kecil Saya Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Istrinya Bagaimana Anaknya Bagaimana Cucunya Nah Kamu Tidak Sempat Mengalami Stigma Bagaimana Saya Tidak Nganal Stigma Itu Atau Jangan-jangan Yang Melakukan Itu Karena Tidak Saya Cuma Satu Hal Kecil Yang Kucing Itu Dulu Di Kampung Itu Kalau Di Desa Pembutan Kamu Kecamatan Pelayan Terus Kami Itu Rumah Kami Itu Kaya Jarak Satu Atau Kilo Dari Jalan Aspal Kami Nyebutnya Jalan Gede Jalan Gede Jalan Gede Jalan Gede Diculek Mobil PKI Gitu Itu Apa Kalau Itu Rata Rata Nah Saya Sebenarnya Akhirnya Hiran Kenapa Waktu Itu Tidak Ada Saya Tidak Pernah Mendengar Ada Ada Obrolan Itu Bahkan Jangan Persekusi Obrolan Tidak Ada Nah Tervalidasi Lagi Mas Sunyo Kenapa Kemudian Higo Rusindah Saya Itu Kemudian Tidak Apa Ya Tetap Mendapatkan Tempat Yang Baik Di Lingkungan Ya Karena Diperah Beliau Sebagai Sebagai Apa Ya Anggota Organisasi Dan Kepala Geraria Itu Memang Menurut Penduduk Menurut Tepang kami Menurut Orang-orang Bisa kami Itu Manfaat Satunya Kemudian Ini Belum Detail Saya Dapatnya Satunya Kemudian Membebaskan Lahan-lahan Yang Yang Bermasalah Untuk Dipakikan Pada Orang-orang Yang Tidak Tempat Nah Itu Portofolionya Simbah Yang Akhirnya Kemudian Simbah Saya Dan Keluar kami Mendapatkan Tempat Yang Baik Di Kampung Itu Juga Yang Membuat Partai Komunis Indonesia Sebetulnya Mendapatkan Tempat Di Desa-desa Terlepas Dari kita Setuju Atau Tidak Setuju Persoalan Itu Bagaimana Kamu Menyikpapi Peristiwa 65 Dalam Konteks Sejarah Kebangsaan Mau Tidak Mau Saya Harus Melihat Ini Dari Banyak Perspektif Sebagai Sebuah Enthas Politik Tawaran Tawaran Partai Ini Adalah Tawaran Ideologi Jadi Mau Saya Harus Melihat Secara Ideologi Seperti Ya Banyak Yang Kemudian Bertuburkan Hari ini Hari ini Kemudian Komunisme Dianggap Sesuatu Yang Haram Sesuatu Yang Sesat Istilahnya Saya Tidak Mau Berdebat Menang Itu Karena Toh Saya Juga Tidak Saya Dengan Sadar Betul Tidak Memendahukan Diri Saya Dalam Konteks Itu Satu Satu Konteks Dalam Cerita Ini Adalah Cerita Keluarga Bahwa Ada Kakek Saya Yang Hilang Di Itu Dan Kebetulan Kami Sebagai Keluarga Adalah Merawat Ceritanya Leluhur Itu Satu Yang Membuat Saya Tergerak Untuk Bekerja Dalam Isu Ini Yang Karena Saya Pikir Banyak Sekali Juga Teman-teman Saya Di luar Sana Yang Saya Tidak Tau Pasti Yang Yang Long Dan Merindukan Tahun 1955 PKI Sudah 10 Juta Anggota Itu Terjadi 65 Artinya 10 Tahun Kemudian Dan Korbannya Kan Ada Banyak Versi Dari Mulai 500 Sampai 2 Juta Orang Meninggal Dunia Atau Jadi Korban Itu Dan Dari Berbagai Penelitian Kita Tahu Tidak Semuanya Terkait Dengan PKI Tapi Yang Menjadi Problem Kebangsaan Adalah Yang Harus Kita Evaluasi Kita Refleksikan Menurut Saya Ini Grup 65 Membuat Bangsa Kita Itu Setback Karena Hampir Semua Ada Puluhan Ribu Bahkan Mungkin Ratusan Ribu Kelas Menengah Indonesia Yang Progresif Mulai Dari Guru Dosen Intelektual Dan lain Sebagainya Para Petani Yang Yang Terdidik Para Buruh Yang Terdidik Juga Yang Mestinya Bisa Memberikan Kontribusi Yang Besar Pada Perkembangan Bangsa Ini Mesti Harus Hilang Entah Itu Hilang Karena Dilenyapkan Atau Hilang Karena Memang Dipenjara Atau Pergi Keluar Negeri Dan lain Sebagainya Saya Kira Yang Kayak Gini Yang Menurut Saya Yang Harus Menjadi Refleksi Bersama Supaya Itu Tidak Terjadi Lagi Di Indonesia Dengan Modus Apapun Apakah Itu Modus Ideologi Atau Modus Agama Atau Modus Ekonomi Saya Kira Dan Bangsa Kita Akan Terus Punya Potensi Mengalami Itu Walaupun Bukan Ideologi Mungkin Karena Problem Kemiskinan Mungkin Karena Problem Yang Lain Nah Apakah Itu Juga Yang Membuat Apa Ya Studi Atau Penelusuran Tentang Sang Kakek Simbah Itu Menjadi Apa Tema Tertentu Dalam Berkarya Pada Pada Akhirnya Iya Mas Kerinduan Itu Indah Pangek Kerinduan Pada Rakyat Indah Pangek Keindahan Itu Kemudian Membawa Ke Hal Lain Setelah Indah Kemudian Merasakan Sesuatu Yang Lebih Dari Indah Apa Sih Dibalik Keindahan Rindu Itu Indah Tapi Dibalik Keindahan Itu Kemudian Saya Membukan Banyak Hal Yang Saya Pikir Saya Harus Belajar Banyak Pada Generasi Sebelumnya Salah Satunya Paling Dekat Pada Kakek Saya Dan Saya Kemudian Dibawa Ke Ruang Baru Yang Saya Belum Berhasil Sejadi Saya Pikir Kemudian Itu Jadi Salah Satu Cara Saya Untuk Menambatkan Menambatkan Ideologi Berkarya Juga Daripada Menambatkan Ke Pilar-pilar Yang lain Yang jauh Di masa Saya Mengembangkan Karya Saya Pernah Membicarakan Kosmerism Pernah Membicarakan Popular Kalsa Tapi Rasa-rasanya Itu Terlalu Jauh Saya Punya Jarak Yang Membuat Saya Terengah-engah Untuk Mencapainya Tapi Di konteks Ini Ini Dekat Dan Ini Penting Dan Mendesak Untuk Kemudian Saya Rawat Itu Yang Membawa Saya Kemudian Lebih Nyaman Atau Lebih Tergerak Untuk Ngulik Ngulik Simbah Era itu Persis Seperti Papak Mas Tadi Dan Energinya Kemudian Saya Gunakan Untuk Perkarya Kamu tadi Membagikan Membagikan Perspekt Perspektif Pada sebuah Konteks Pada sebuah Tema Tapi sebenarnya Saya tidak Punya Itu Saya tidak Mengalami Secara utuh Hal itu Itu Tentu saja Kemudian Pada praktiknya Kemudian Melalahkan Banyak Tebakan Tebakan Banyak Yang Harus Banyak Ruang Ruang Kosa Yang Harus Ditembel Dengan Dembul Itu Rapuh Tapi Ya Karena Prosesnya Begitu Saya Lagukan Sebagai Seniman Pernah Nggak Merasa Harus Didikte Oleh Fans Atau Oleh Konsumen Atau Oleh Siapapun Itu Dalam Berkarya Inilah Apalagi Saya Itu Sebagai Perupaya Sebagai Perupaya Itu Saya Mulai Bekerja Di tahun Saya Masuk Sebagai Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Yang Memang Dicetak Menjadi Pekerja Seniterapan Lulus Ke Jakarta Bikin Pikirannya Waktu Itu Kerja Di Agensi Di Jakarta Kemudian Kettingridge Di sana Menjadi Insan Agensi Itu Yang saya Diawak Insan Agensi Kreatif Yang Konon Banyak Stres Yang Konon Akhirnya Pada Murtad Juga Tapi Pada Perjalanannya Kemudian Saya Banyak Bertemu Dengan Dengan Praktek Yang Lain Kerja Street Art Graffiti Kemudian Main Dengan Teman-teman Di luar Desain Yang membuat saya Kemudian Nyemplung Ke wilayah Baru Seni rupa Yang itu Nah Sebagai Desainer Yang harus Pekah Pasar Pekah Publik Komunikasi Visual Menyelesaikan Permasalahan Komunikasi Jadi Dalam Bekerja Desainer Itu Harus Bagi Data Dan Memberikan Solusi Ketika Masuk Ke Sendir Lupa Itu Tidak Bisa Langsung Tanggalkan Jadi Berkarya Itu Ini Maunya Publik Apa Termasuk Akhirnya Maunya Pasar Ini Tentu Kemudian Tidak Buka Usaha Saya Mengavokasi Praktek Yang Itu Oh Maunya Pasar Apa Kesadaran Itu Menubuh Sebagai Desainer Nah Itu Saya Alami Benar Oh Ada Tema Menarik Hari Ini Waktu Kemudian Saya Sempat Konsumen Resumen Menarik Semua Menarik Saya Mencoba Mencoba Di Karya Tapi Sekal Lagi Ada Bagian Bagian Bolong Yang Saya Tambal Dengan Serampangan Nah Semakin Kesini Rasanya Praktek Itu Tidak 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 Melegahkan Selalu ada Bagian yang Pinjang Yang Cacat Dan itu Tidak Menurut saya Dan itu Terjadi juga Dalam bermusik Atau enggak Pada Rizal Iya Walaupun Bila konteks Kalau bermusik Itu Konteksnya Kemudian Karena Kebetulan Saya Bermusik Bersama Kolektif Bersama Band Jadi Apa ya Suara Band kami Adalah suara Kolektif Jadi Selalu ada Bias Selalu ada Negosiasi Selalu ada Titik tengah Di antara Pikiran Banyak orang Saya mungkin Tidak menghalangnya Sebagai cacat Tetapi Enggak tuntas Musik itu Enggak tuntas Tapi Saya enggak bisa Memaksakan Isu pribadi saya Pada Pada kerja Musik saya Bersama band Kecuali kalau saya Solo Gitu ya Tapi Angal Bener itu Kamu enggak bisa Gitu Saya bisa M minor Nama A minor Enggak Saya enggak bisa Gitu Bisa Tapi ya Apa yang membuat Kau pede bermusik Kalau enggak bisa Bermain Alat musik Walaupun Tidak semua orang Yang Apa Musisi Jagoan Itu Ini ya Bisa Alat musik Saya itu Ketemu Sama satu Frasa ini Dan Saya jatuh Cinta banget Waktu itu Ada Band di kampus Namanya TPF Katuk Menyebutnya Itu band rap Punya Bandok rap Grup rap Mas Tera Bajragosa Dosen Mas Tera Sama partnernya Credonya itu Gaman Cangkem Lampikiran Gaman Cangkem Lampikiran Senjata Senjatanya Itu mulut Dan pemikiran Nah Itu Kayaknya Memperhatikan Saya Untuk pernah musik Saya sadar Saya enggak bisa Memperhatikan musik Tuna Nada Nada sih Mungkin aman Tapi Instrumen itu Saya enggak Enggak Tapi Ya kontribusi Saya di Penang Ini ya Cangkem Lampikiran Terus Dilalah Bersanding Allah Diberi kemampuan Melafal Yang Ya Lumayan lah Cukup Tepat nada Tepat nada Dan sasaran Dan sasaran Dan bisa aksi Pandu Nah itu Nyanyinya Biasa Dikendeli Aksi Dikendeli Mengok-mengok Balik lagi sedikit Ada satu potongan cerita Cerita dari Mbak Sun Tentang Mbak Sirin Mbak Sirin itu Pada masa hidupnya Dia Terlipat dalam Kegiatan Wayang Wayang orang Dan Mbak Sirin itu Selalu memilih Memilih peran Sebagai Petro Saya tanya Kenapa Petro Nah Petro Kita nembang Dan nembangnya Nggak skriptif Nggak menembang lirik Petro itu Ngomyang Dilakukan Jadi freestyle Kalau Di hip hop Itu freestyle Nah itu Kayaknya juga Yang saya lakukan Di band Di festivalis Pada Saya ngomyang 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 Tak laku Faktanya hari ini Ada Lebih dari 50% Lagunya Festivalis Yang saya Ngapal Jadi waktu Manteng itu Remok Maksudnya Nah Tapi Sebagai Lulusan Salah satu Fakultas Yang banyak Dibutuhkan Di Bidang kerja Kamu Nggak Tertarik dulu itu Kerja di perusahaan Nggak Kenapa Tawarannya banyak Dan Tidak bisa dipengkiri Mengilurkan sekali Tawaran dari band Atau apa Tawaran dari Dari esensi Oke Waktu itu sudah band Benang kan Sudah Nah itu yang menahan Salah satu yang menahan saya Untuk dikak-perusahaan Akta itu Keasikan Pemusik Terus Lingkungan Yang 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 Agak Bisa tergantikan Jogja itu Jogja menurut saya Apa ya Saya hutang besar Sama Jogja Saya dari gunung itu Kejujatan 2000 Dan sejak itu Belajar banyak Meninggalkan Jogja itu Kayak Rasanya Untuk kerja Bahkan Itu kayak Meninggalkan sekolah Yang saya belum lulus Jadi Ngapain sih Kamu campur dari Jogja Ngamung Sinoan Ngamung Nah Saya Banyak menolak Termasuk juga menolak Keinginan sendiri Waktu itu Kan Sebagai lulusan Di Jogja TKV Jakarta itu Tanahnya disanjikan Loh Tapi tidak Saya tidak Satu-satunya perusahaan Yang pernah saya Hinggapi Itu Sebuah Klub Malam di Jogja Bernama Hugos Dua tahun Aku disana Kerja sebagai desainer grafis Oh bener-bener kerja Bener-bener kerja Kalau di Hugos Jadi desainer grafis Entah apa Poster Poster Membuat newsletter Terus Ya Sekala macam Butuhan visual Tapi Terbayangkan gak Waktu itu Kemudian Mempunyai Semacam kolektif kerja Yang kemudian Berkembang Jadi Ripstore Jadi macem-macem Iya mas Itu mungkin Mimpi yang harus Kemudian saya Saya Kelola pelan-pelan Sangat gitu ya Karena sebelum kerja di Hugos itu Saya Kalau pulang Saya Pulang ke Kos Itu menamakan Keuang kos saya itu Sebagai Libre studio Itu Mantra yang Saya rapal Dari Lama gitu ya Menamainya juga Doa gitu ya Libre studio Studio yang merdeka Studio yang memerdekakan Orang-orangnya Jadi saya itu Waktu itu Membayangkan Dan nanti Pengen punya Ruang kerja Sendiri bersama Teman-teman Yang kemudian Membebaskan saya Untuk kerja di ruang lain Yang bisa main musik Tetap Bisa 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 Nggak terjebak Dalam ritual Kerja yang Mengekang gitu Nah Terjadilah Terjadilah Libre Gratih Poloni Di Cakor Bro Yang dikenal orang Langsung dalam Top of Mind Ketika disebut Farid Stefi Itu tentu ya Festivalis Designer Tentu saja Designernya Andal lagi Bukan hanya Designer biasa Dan seorang Rupa Tapi Saya mau Fokus sedikit Anda itu Paling dikenal Dengan membuat Font-font Atau tulisan-tulisan Yang bukan hanya Nakal Tapi juga Bentuknya itu Sangat khas Yang mulai Kemudian mulai Banyak ditiru orang Tapi Masa sih ditiru Tapi sebagai Salah satu Penggemar Kaos-kaosmu Saya datang ke sini Nggak pakai Kaosmu Karena Saya akan melihat Banyak sekali Font-font yang Menghiurkan Nggak mungkin Ini sorai Tegai kaos Apa Apa sih Yang dulu Kamu bisa Memutuskan Kayaknya main font Kayak gini Tulisan tangan Oke Mungkin di titik Ini kemudian Mas Buter Dan teman-teman Yang menyaksikan Mungkin kamu menyimpulkan Saya orang yang Selalu romantis Dalam selalu proses Nah menurutku Karena gini Itu ada dua Kekuatan Yang pertama Tentu saja font-nya Itu sendiri Dan keberanian Itu menjadikan Satu Tratemark Apa-apapun Aku nggak tahu persis Dan kekuatan Kalimatnya Sebagai orang Yang menggeluti Di kata-kata itu Aku cukup tahu Wah itu Luar biasa Kok aku senang Dikerapin Sama-sama Kayak ini Ahli mengambil Keputusan dulu Itu kan Sebagai seorang Sastrawan Aku agak Tersindung Kok kalimat itu Nggak muncul Dariku Misalnya kayak gitu Rangkumannya Yang selalu Saya ceritakan Kepada semua Yang menanyakan Yang itu adalah Saya itu jatuh cinta Pada kata-kata Dan jatuh cinta itu Tidak perlu Hal menangkan Jatuh cinta itu Kompleks Bukan Bukan hanya Tentang keindahan Saja Tapi Tentang resiko Resikonya juga Nah Kenapa kata-kata Kemudian menjadi Mungkin Sehari ini Kemudian menjadi Icon Haris Tevi Kalau Sejauh yang bisa Saya ingat Bermula dari Semasa saya SMP SD SMP itu Bawa saya Pekerjaannya Sampai Makan sampai hari ini Membuat reklama Membuat reklama manual Yang salah satu Pekerjaan yang selalu Dipuat itu Papan nama Agen PO Bus Rawit Mulyo Maju Lancar Oke Di Melung itu Ada Sebagai Kota Remote Ada perusahaan PO Bus yang besar Terus Bawa saya Membuat Papan nama Agen Papan nama Agen Bus itu Selalu memuat Trajek Busnya Yang Berpuluh-puluh Nama Kota Nah itu Pekerjaan saya Yang mulus Jadi saya Membuat Bawa saya Dalam kerja reklama Menuliskan Dari Wono Sari Magelang Jogja Cikokol Sumatra Itu jadi kerjaan tangan Yang terotomasi Apa ya Tangan saya Hubungan saya Kemudian terlatih Untuk membuat Huruf Dengan cat dan puas Itu hal pertama Terus kemudian Sendir lupa Kebetulan kok saya Maksudnya Ya karena keputarikan juga Maksudnya Di kafe Di kafe Itu Kalau misalnya Dalam sebuah Pekerjaan desain Itu kerja sama Text 80% Kerja sama visual 20% Brief Interview Data Angka Huruf Kata-kata Itu Menyita Menyita Sebagian besar Proses desain Dalam masa Perjalanan Kerja desain Aku juga Karena aku Remote Komuter Antara Sendir lupa Dan desain Waktu Sendir lupa Desain Ada satu Momentum Di tahun 2011 11 sampai 13 Itu saya Pameran Tunggal Di Kendra Galeri Di Bali Persiapanya Cukup mepet Kayak Pernah Lunggar Terus Challenge Saya kemudian Menyelesaikan Menyelesaikan Pembuatan Karya Dalam waktu yang Sangat singkat Tetapi juga Harus Tuntas Harus Komplit Nah Waktu itu Kemudian Pendekatan saya Kemudian Dengan Teks Mengingat Mengalami Gegar Budaya Teks Dan kemudian Puasa Dan kemudian Puasa Terus itu Tumpahkan Jadi Ada Berapa puluh Karya 15 Set karya Semuanya Teks Tidak Tidak Ada Gambar Teks itu Menjadi gambar Nah Saya Mulai Mengenali Genetika saya Di Teks itu Disitu Dan Mulai dari Satu Kemudian Saya Mulai Kembangkan Saya Lakukan Sebagai Kebiasaan Habit Kalau ada Peristiwa Atau ide Yang tiba-tiba Nangkring Di pikiran Atau Mengamati Peristiwa Yang kemudian Menarik Yang ada Di pikiran Farid Stefi Itu apa Nada Teks Atau Warna Dan Bentuk Teks Teks Kalau Di ruangan Ini Tersebar Teks Yang Beda Medium Beda Beda Feel Beda Bentuk Huruf Ya Karena Ini rekaman Yang Organik Ngobrol Kayak gini Mas Misalnya Kebetulan Sejauh ini Jadi Tempat Pelarian Para Pesakitan Pesakitan Cinta Pesakitan Li Kok Baru Tersimpat Li Dan Dan Sebagai pendengarnya Baik Saya selalu Melonggarkan Telinga dan hati Untuk cerita-cerita itu Saya banyak Memungut Kata-kata Memungut Perasaan Memungut Perasaan Dari cerita-cerita Teman-teman Itu yang saya lakukan Jadi Saya sebenarnya Bukan produsen Teks Saya itu Pemungut Pemungut Teks yang Biasanya Praktis saya Begini Dalam ngobrol Terus kemudian Nemu sesuatu Terus Processingnya Kemudian menjadi Perasaan Ini Menjadi Kelemahan saya Ketika ditantang oleh Manager Seni rupa saya Untuk menulis Lagi Menulis Menghadapi Satu Dokumen Words Atau Satu Lembar kosong Untuk Menulis Itu Melelahkan Pokoknya Dukung Merasanya Tapi Kerja Frasa Itu Nyaman Pak saya Produk Kata saya Biasanya Produk Kata Kata Frasa Atau Kalimat Pendek Agak dipanjangkan Dikit Dari Lirik Tapi Kalau Menulis Itu Persoalan Yang lain Saya Pernah Dulu Pernah Rajin Nulis Blog Tapi Itu Masa-masa Dimana Saya Belum Jatuh Cita Pembelan Teks Seks Itu Perasaan Saya Waktu itu Belum Seks Sama Kata Kata Nah Pas Dapet Seks Yang Ngapain Pegangan Lagi Saya Dulu Jatuh Sampai Sekarang Jatuh Cinta Dengan Kata Kata Itu Yang Membuat Saya Agak Sensitive Terhadap Kata Kata Tulisan Tapi Untuk Membuat Sebuah Cerita Bro Otak Saya Itu Otak Strategi Ini Bukan Karena Musimnya Catur Tapi Saya Dulu Belajar Kenapa Cepat Belajar Menulis Cerpen Itu Karena Mirip Hukumnya Itu Mirip Jadi Dicator Ada Pembukaan Ada Bapak Tengah Dan Endgame Dicerpen Sama Ada Opening Ada Klimax Kalau Dulu Dihukum Membuat Tulisan Kalau Aku Menghadapi Masalah Walaupun Aku Nggak Ngerti Sepak Gola Itu Yang Ada Di Kepalaku Permainan Sepak Gola Jadi Kalau Aku Nonton Sepak Gola Kadang Nggak Terlalu Penting Permainannya Tapi Aku Mengamati Bagaimana Perubahan Orang Ketika Diserang Formasinya Seberapa Kemudian Ketika Menyerang Formasinya Ketika Kalah Telak Bagaimana Kekacauan Itu Terjadi Aku Terekam Kuat Jadi Kadang Bukan Permainannya Menjadi Nggak Terlalu Penting Mengamati Perubahan Formula Formula Ketika Kedodora Makanya Menulisnya Mas Buto Tadi apa Stalingan Menulisnya Strategis Iya Kemudian Dalam menulis Ada yang namanya Strategi Teks Gimana Dalam tema Tertentu Ini Misalnya Aku Dulu Waktu Rajin Mencari Uang Dari Menulis Atau Satu-satunya Bertahan Kalau Ditelepon Redaktur Tentu Tadak Cerpen Nggak Kadang Kan Aku Bohong Ada Banyak Ada Tema Ini Nggak Oh Ada Nanti Padahal Aku Belum Bikin Itu Yang Aku Cari Pertama Mirip Kayak Kamu Rasanya Itu Apa Apa Yang Menarik Apakah Nonton Film Dulu Atau Baca Buku Dulu Ketemu Baru Saya Bikin Ini Strategi Penceritanya Harus Begini Persis Menurutku Semua Karyaku Baik Lagu Baik Lebisan Karya-karya Rupa Itu Dimulai Beri Prasa Aku Lagi Punya Ini Juga Bisa Pesok Masih Hirokan Yang Ini Mengkoleksi Prasa-prasa Yang Menarik Ini Aku Dapati Dari Segerana Terus Sosialitas Sungkan Mengimani Astronot Ronggo Harus Agama Rencananya Menesal Dua kata Yang kemudian Ketika ditumbukan Membawa kita Ke suatu Pemahaman yang lain Apapun itulah Saya tidak Tidak pretensius Kemudian Harus Mengartikannya Apa Tapi Material Material Berkarya Yang besar Misalnya Lagu Kalau di lagu Lagu Bahasa Indonesia Pertama saya Itu mati muda Waktu masih Itu dimulai Dari satu Frasa Frasa itu Dosa kuasa Sudah Terus kemudian Di Elborasi Menjadi Sebuah Bangunan Lirik Bangunan Konteks Bangunan Cerita Walaupun Tidak Yang Gak Kemana-mana Juga Tapi Mbok-mbok Aneh Ibunya Itu Frasa Dan Di Frasa Itu Nada Itu Masuk Gak Nada Tempo Karena Gini Kalau aku baca Aku kadang itu Tertarik dengan Sebetulnya Di dalam Menurutku Saya itu Gak ngerti musik Sama Awam Tapi Kalau Baca sesuatu itu Saya punya tempo Misalnya nih Iwan Sematupan Itu Temponya Cepat Tak 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 Mendek Mengentak Budidharma Di orang-orang Bloomington Itu Kayak Gitu Tapi Begitu Misalnya Ayu Utami Kita Dibawa Mengalun Tengah Oke Diberi kejutan-kejutan Sedikit Dan aku Aku tuh Menikmati itu Menikmati tempo Dan Tempo Dan apa ya Nada di dalam kata itu Ada gitu Apalagi setelah Kemudian Ini ya Bergelut dengan Karya yang lain Misalnya Menulis Naskah Teater Oke Ketika Karya saya Dibacakan Atau Dipentaskan Itu Menjadi Nada itu Menjadi Makin Kuat Tapi Sebetulnya Dalam karya Sastra Atau karya Apapun Itu Saya selalu Melihat Ada tempo Ada nada Di situ Walaupun aku Bukan musisi Saya gak tau Memakai apa Tapi Bisau Beda saya Pada kata Untuk konteks Yang ini tadi Nada Tempo Irama Itu sebenarnya Logiknya Saya lupa Maksudnya Apa ya Kalau misalnya Dibilang Keilmuan Kemudian Saya baru-baru Belajari Kan Saya lupa Nah diserupakan Kemudian Belajar Nirmana Nirmana Itu tentang Rasa Visual Nah Ya cuman itu aja Saya menggunakan Itu untuk Membedah Kata-kata Ya di kata-kata Ada tekstur Ada nada Ada irama Ada keseimbangan Ya begitu Karena Saya gak pernah Belajar Apa ya Soko Sastra Atau Saya Barusan kemarin Beberapa minggu yang lalu Baru belajar Bikin sacak Dari mas cindil Nama DM Sagram Begitu Saya Belajarnya begitu Tapi Tidak pernah Membelajari Cindil itu Sajat-sajatnya Kalau Di ini ini Ya mirip Uyon-uyon Oh ya Iya Tapi misalnya Saut situ murang Itu jelas Enggak itu tuh Mungkin blues lah Yang paling Aku tuh punya Kayak-kayak gitu Kalau tekst saya Apa mas Yang mengerasain Dari perasa-perasa itu Yang mas Untuk rasain apa Pop rock Ini ya Ya Memirap saya Menyebutnya Hamber rock Hamber rock Rock tapi Ora Menang Ya Kira-kira Nah terus Persis bahkan itu Pop rock Dan Hamber Ya Tidak terlalu nyaman Untuk ngumpul saya Ini pop rock Waktu itu Kita digambis Selain lagi Kata-kata Hamber rock Itu Lebih 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 ada Tapir-tapirnya Iya Lebih keren juga Mestinya Saya yang Memilih Kata itu Karena aku Taunya ya Istilahnya itu Ya Udah lah Ben Festivalis itu kan Tagline-nya Hamber rock Nyaris Terus apa bedanya Menggurat sesuatu Lewat Layar Monitor Monitor Elektronik Dengan Canvas Dengan Non monitor Non digital Atau Canvas Lebih Nanya Canvas Karena itu Jelas Dua Medium Sangat Berbeda Saya itu masih Musuh Anam Canvas Bener Apa Ya Dia Yang Memusuhi saya Lebih tempatnya Saya merasakan Belum Menjadi lawan Yang standing Jadi sebenarnya Setiap kali menghadapi Canvas itu Kayak Perasaan mau maju perang Tapi aku gak yakin Bisa memenangkan perang Ini Kayak Perang yang harusnya Dari dulu Atau kamu harus cari Caranya perang Sama Canvas Canvas itu Intens Dari sejarahnya Dari Materialnya Dari harganya Secara ekonomis Gitu juga kan Cukup kompleks Saya itu Paling nyaman Menulis Di tembok Oh gitu Itu Itu Juga menjelaskan Banyak racauan Yang disini Kebanyakan Malah di tembok Nah Kemudian Saya sama Sama tim Itu kemudian Kalau di tembok Susah di Rokumentasikan Terus kemudian Kertas Kertas itu Mungkin lebih Lumat Lebih Apa ya Lebih Iso Iso Dijak Ngobrol Lebih nyaman Jadi Jadi Kertas Hari ini Jadi medium Yang Yang paling Gini lah Kalau berhadapan Dengan Kanvas Kayak gini Apa yang Kamu rasakan Karena Saya bergaul Dengan banyak Perupa Bahkan Perupa-perupa Yang aku agak Bebat Itu Tetap Mereka Merasa Gentar Dengan Kanvas Hanya Satu Yang Bopsik Bopsik Itu Satu-satunya Perupa yang Menurutku Gak Gentar Dengan Kanvas Almarum Estedide Salah satu Perupa yang Aku Kagum Itu Masih Gentar Sama Kanvas Jadi Kayak Medan Pertarungan Yang Dia Harus Berpikir Keras Mengeksekusinya Tapi Bob Dia Kayak Menari Kanvas Adalah Lahan Tarian Dia Sama Sekali Gentar Tapi Itu Bukan Kemudian Outputnya Baik Dan Jelek Tapi Bagaimana Seorang Seniman Menghadapi Satu Medium Banyakan Menghadapi Itu Sebagai Medan Pertarungan Saya pun Begitu Rasanya Dalam Mungkin Diksinya Berbeda Saya Mungkin Sedikit Berbeda Tapi Pada Rasanya Saya Mengalami Ketegangan Yang Sejurus Dengan Itu Cara Saya Menghadapi Kanvas SOP Adalah Dinjuan Saya Macak Glon Saya Mau Sinau Jadi Kanvas Itu Jadi Alih-alih Kemudian Menjadi Pekurangan Saya Pikir Saya Lagi Lagi Mempelajari Mempelajari Kanvas Walaupun Sebenarnya Karya-karya Saya Sebelumnya Mulai Dari Tahun 2000 Sampai Sekarang Banyak Kanvas Banyak Kanvas Dan Sama Satu Medium Yang Paling Saya Kenal Tapi Sampai Sekarang Saya Masih Merasa Belum Kenal Betul Dan Itu Yang Membuat Menarik Sebenarnya Karena Kalau Saya Selesai Dengan Medium Sepertinya Orgas Terus Terus Sekarang Terakhir Dala Di Seorang Farid Stefi Bagaimana Menyikapi Antara Musik Desain Dan Karya Rupa Atau Musik Dan Karya Rupa Atau Tiga Kebetulan Tahun Ini Menjadi Tahun Terakhir Saya Menjadi Anggota Aktif Libre Studio Libre Skate Polony Jadi Ini Tahun Terakhir Tahun Depan Saya Sudah Tidak Menjadi Pekerja Aktif Atau Atau Tempat Sistem Seraktif Saya Tahun Depan Niatnya Kemudian Akan Fokus Di Sini Rupa Dan Musik Musik Pun Juga Kita Tahu Situasi Hari Ini Belum Makan Progresif Masih Pandemi Tapi Andainya Itu Terjadi Kemudian Fokus Saya Di Musik Dan Sini Rupa Tantwa Saya Keduanya Jadi Kalau Ini Membaca Para Sevi Bacalah Pada Para Rupanya Dan Para Musik Itu Dua Sisi Yang Gak Bisa Tinggalkan Atau Itu Semacam Itu Dua Hal Yang Bisa Dilakukan Ulang Ale Atau Itu Seperti Apa Ya Dua Tempat Yang Kamu Bisa Piknik Dari Satu Tempat Yang 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 Menyenangkan Pasti Karena Yang Seperti Pun Gak Bisa Kenapa Mas Mungkin Gak Punya Keterampilan Yang Lain Mas Putut Punya Keterampilan Yang Lain Merawat Keluarga Ada Bagian Yang Khusus Yang Selalu Kepertikan Dari Mas Putut Bagaimana Mas Putut Apa Ya Bocah Oh Ya Itu Hal Yang Berbeda Tapi Sebagai Satu Ekspresi Eksistensi Manusia Dalam Hal Tertentu Aku Tuh Gak Bisa Ya Harus Balik Kenulis Balik Kenulis Tidak 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 boleh Nulis Buku Enggak Maksudnya Menulis Buku Dalam Arti Menulis Yang Untuk Tidak Harus Seorang Farid Stefi Seperti Itu Tapi SLA Book Dan disitu Ada Frasa Frasanya Ada Corret Corret Aku Pikir Itu Penting Tapi Tidak Perlu Seseorang Harus Apa Ya Membuat Satu Tulisan Yang Utuh Gitu Sewa aja Penulis Sebagaimana Seorang Penulis Yang Harus Membukukan Ilustrator Ya Udah Menerbitkan Buku Tapi Seorang Farid Stefi Kalau Enggak Bikin Artbook Menurutku Belom Farid Stefi Karena Kekuatan Oke Oke Itu Keren Banget Iya Artbook Keren Oke Oke Bro Udah Satu jam Lebih Delapan Menit Angka Yang Bagus Dan Ini Tadi Ada Temponya Kelan Kemudian Kita Ada Di Puncak Dan Mesti Di Akhir Terima Kasih Banyak Bro Terima Kasih Terima Kasih Mojo Sampai Ketemu Di Kami Bertamu Ketempat Selanjut Sampai Sampai Sampai